dpl cacat saya nggak terima itu masa saya disamain sama dpl waduh close the door disomasi balik lagi disomasi stand on mic take it easy kedua kalinya kita duduk karena biasanya gua udah dapet kursi lupa berdiri masih 2024 om dett halo masih lama tapi seneng loh gua liat lu diantar istri kerja usi lu kok nggak ngantar kerja? usi lu nggak ngantar kerja? aduh kenapa softeknya abis ya? nggak mau saya udah ada itu alkohol nggak usah remusi om det kan gua liat lu kan kayak kemana-mana bawa tas gede kadang-kadang bawa iya kan istri malah sekarang? iya di dalam tas udah keabsurd sekarang ya setelah observasi sekarang keabsurd kayaknya semua lini komedi udah lu dalemin ya? nggak gua liat lu banyak pake tas kalo kemana-mana tuh kayak lu kayak orang mau camping kayak pecinta alam? bukan kayak pecinta alam kalo kata gua kenapa? kayaknya keturunan dari bokap lu kenapa turunan? pecinta alam juga bokap lu kenapa? alam baka iya kan? ya iya dong bener dong? kalo dia gak cinta sama alam yang disana kan dia bakal balik lagi kesini jokesnya nyakitin hati banget weee gila 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 lu nggak tau sih apa? ya sejak bapak gua nggak ada tuh setahun tuh rasanya tuh cuma 364 hari buat gua hah? satu hari? karena udah nggak ada hari ayah oh iya beneran iya 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 jangan-jangan lu nama lu om dad, om ayah sebenernya kan? dad, daddy, ayah ya kan? hari elu tapi kalo lu ngomong kayak gitu harusnya yang marah gua dong ya misalnya lu tadi iya 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 ngomong gitu harusnya yang marah tuh gua kan? tapi kan bukan perkumpulan anak yatim kan? harusnya gitu om dia kan lu ngomongnya ke gua iya harusnya kalo tersinggung gue dong harusnya elu bukan perkumpulan anak yatim dong yang tersinggung gue karena kan gua berani bercanda gitu ke lu kan karena lu temen gua karena kenal kan? karena kenal tidak mewakilkan anak yatim kan? kenapa tiba-tiba orang yang tidak ya mungkin circumstancesnya sama nggak punya ayah gitu tapi kan ya kan gua nggak kerdiah ke elu doang gitu iya kan? lagi pula belum tentu semua ke alam bakah ya emang ada yang ke nggak usah dilanjut iya bener ke alam gelap juga ada kan? maksudnya bapaknya kabur gitu kan? ada kawin lagi gitu terus minta duit ke anak dari istri pertama iya bener bener kayak kejadian lu nikah lagi tapi kok minta duit sama gua si goblok gitu kayak ada itu curhat temen-temen saya sorry iya kemarin Arafah ya om ngomong gitu sama gua apa? ayahnya punya tulang tapi bukan tulang punggung kan? gua mau nimpalin ga enak bener bener berarti bukan tulang punggung, tulang kering yah ehehehe.. ya tapi lu tau nggak? ada daa kejadian yah Dulu di TV One itu pernah ada dark jokes okey Ada presenter nyamperin orang defable yang gak punya kaki, ngasih hadiah bola, inget gak? Iya Ingat gak? Betul Presenternya ngasih hadiah bola, kok orang defable lagi di kursi roda TV One aja udah bisa dark jokes Ada juga yang pernah saya tonton Apa beda presiden? Bukan Jadi waktu itu pernah ada yang kakinya gak ada satu gitu apa gimana terus dikasih sepatu Iya iya bener bener Itu bola sama sepatu bos Iya bener Ya kalo yang baru-baru kemarin kan ada yang waktu itu di acara di antepe atau dimana gitu yang Nagita ngasih bola ke anak kecil, jadi buat main bola sama Rafathar Tapi anak kecilnya pake kursi roda Wow Itu kan hal yang tidak disengaja Maksudnya karena kita setiap hari selalu kayak Orang-orang yang punya disabilitas kita anggap kayak Aduh jantar menyakiti hatinya Jadinya kayak Kita menjaga-menjaga Mencoba untuk kayak Menormalkan mereka dengan hadiah apa gitu Kita juga jadi lupa gitu Oh iya kan dia ini ya gitu Gak salah Gak salah Gak salah Memang suka lupa aja gitu Lupa aja Kayak kreatif ya ngasih bola juga ya Presenternya mana tau ya Dateng-dateng ke prank aja gitu kan Ternyata misalnya kayak Ini boleh ya buat nanti dikasih ke orang yang ini gitu Terus kayak Tapi kan dia gini-gini Eh kontrak lu tuh Mau gue terusin atau nggak Jadi mau Kalau nggak mau gue dorong masuk nih ke dalam TV nih Jangan nanti 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 dibully Gak usah gitu lah ya Gak usah gitu ya Gak usah gitu ya Kita penting dorong diri sendiri aja Iya bener Bener-bener Kita masukin jurang diri kita sendiri aja Tapi kemarin di Twitter tuh ada berita lucu Jadi ada orang yang cacat Ya Defable Ntar cacat salah lagi Walaupun sama artinya Defable nggak ada kakinya Kakinya cuma satu Terus Ada orang tuh nulis dibawahnya gini Perhatikan Dia cacat Tapi dia tetap sholat Mari kita berdoa Supaya kita semua bisa seperti itu Udah gitu yang komen Amin 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 Maksudnya gini Anda nggak perlu cacat untuk bisa sholat Itu Itu latah banget Anda nggak baca dengan telit Dia cacat tapi dia tetap sholat Betul Mari kita doakan kita semua bisa seperti ini Gimana Shoting saw sih bisa tuh Geregaji kaki sendiri Kita sih tidak menghina orang defable nya Iya Iya Tapi kalau anda mendoakan kami semua Ya jangan dong Ya jangan dong Ibadahnya Akidahnya yang kita ikutin Iya Betul Mau orang sesensitif apa apa segala macem Sama yang Eh jangan kayak gitu dong Sama orang disabilitas apa segala macem Lu pasti semua sudah pernah melihat satu video Ada orang nyetater motor Nyetater motor Tapi kok motornya nggak nyala-nyala Kakinya nggak ada Gak ada Gak ada Itu di grup-grup whatsapp Suka ada yang ngirimin Gak ada Itu kan Tapi kan Maksudnya kan kayak Dia sudah berdamai Kenapa jadi ribut gitu Orangnya saja sudah berdamai Iya Maksudnya itu kan Hal yang Gak mungkin orang bercanda kayak gitu Dipaksa kan Pasti dia tuh kayak Tapi lebih sedih lagi loh Ada orang yang nyetater motor Tapi nggak nyala-nyala Karena nggak mampu beli motor Oh Kebanyakan masrum Bali itu Aku punya motor Aku punya motor Aku punya motor Mungkin orang yang itu Ngeliat orang yang cacat itu Masih Nggak-ngaknya dia punya motor Seenggaknya dia punya motor Iya 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 kan Gue nggak punya duit loh beli motor Bener 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 Kan kesakitan kita masing-masing beda us Iya makanya jangan dipukul rata Kalau emang tujuannya buat satu orang Emang cuma bercanda sama temen sendiri Jangan kayak Maksudnya apa Oh anda berarti Menghina seluruh Ya enggak tuh Susah banget tau ngasih tau itu Ya udah mari kita nggak usah ngasih tau Biarkan teman kita ini yang ngasih tau Oh iya nih Jadi sahabat kita ini adalah penyandang defable Yes Yang ketat pada prokes Ketika covid datang Dia tidak mau kemana-mana Dia hanya di rumah Dan itu Berhasil dia mendapatkan Tiga kali covid Orang lain keluar-keluar di rumah aja Di rumah aja Di rumah aja Kena covid tiga kali Betul Jadi covid awal kena Delta kena Omikron kena Dia lagi nungguin jenis keempat sekarang Dan dia juga Tapi selamat Selamat Iya Cuman tadi saya tanya yang pertama ini True story ya Yang pertama kali kena Gejalanya apa Dani? Gak bisa jalan? Bukan Mau mati saya bang Gitu Jadi kayak semuanya yang Yang Hilang penciuman Merasa Keskit Oh iya? Iya Cuman pengen mati doang Iya Langsung kesitu Yang kedua Gak apa-apa Yang kedua Masih normal biasa Yang pertama itu Yang pertama udah kena tuh vaksin Iya Jadi efeknya gak begitu parah lagi Dan dia juga lagi ada project sekarang Itu lagi mau Ya kita doakan kita semua bisa seperti gitu ya Iya survive dari covid kan Survive dari covid Iya bener Dan juga lagi ada project yang akan Lagi ongoing ini Fast Furious 10 Dia orangnya Dia 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 Mandiri banget Dia gak disiapin mobil Roda 2 tuh udah masuk kendaraan loh om det Bener Jadi? Ya Hari yang paling disebelin sama dia juga Weekend ya Kenapa? Banyak yang ngajak ke jalan Gak bisa gue gak bisa Tau dia udah jadi artis gitu sebuah aja Tau dia udah jadi artis Udah sibuk nih Dhani Nih gitu Makanya dia gak ada di Kitayum Fashion Week ya Bisa Cuman Maksudnya alur kendaraan Halo Nih kita ke Dhani ya Ke Dhani ya Kita gak ngomongin orang lain ya Bener bener Kita gak ngomongin orang lain loh Ini adalah salah satu Komika yang membuat Semangat para teman-teman yang punya Disabilitas Difable dan segala macem Punya Apa ya Setidaknya Perjuangan Iya berdamai sama diri sendiri Berdamai dengan diri sendiri Dan juga Ya maksudnya Bahagia dengan Berdamai dengan diri sendiri itu Bahkan Dia sudah punya istri Hei Halo Maksudnya Iya Maksudnya kan orang menyangka Kayak Tuh Walaupun dia tidak punya kaki Dia punya istri Saya doakan kalian semua Punya istri Astaga Om Dead Ini dia Dhani Aditya Ya Perkenalkan nama saya Dhani Aditya Dan Saya pakai kursi roda ini Ini dari lahir ya Bukan jenovap ya Masih 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 Kemabokan 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 di Senopati Anjing Wah iyalah Tapi memang klub-klub itu nyedain kursi roda Oh iya Kayak gila kemarin Ada Gila pakai itu Jadi Bagi para penonton Mohon diingat Feb tidak menyebabkui cacat Dan Komika-komika di Somasi ini Selalu diminta Ngomongin yang pinggir gurang Saya jangan pinggir gurang Masa gurang secara harfiah Pernah Bini Pernah masa gurang Sampai mati rasa Jadi Saya jelahin dulu ya Dari kecil Saya emang udah cacat Udah cacat Tapi Mengucapkan saya masih lancar Masih lancar Umar lima tahun kecelakaan Masih curang Masih gurang Mungkin waktu itu Tuhan berpikir ini cacatnya kok nanggung Tapi kan Tuhan tahu Apa yang baik untuk umatnya Betul Itu yang bikin aman Jadi Untuk sopan saya dulu Waktu saya umur lima tahun Jangan merasa berdosa Anda membantu saya Pertemukan bakat saya Wey Dan Apa ya Saya bangga Lihat Om Deni Di teman istrinya Ya gitu ya Ikut ikutan saya ya 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 Om Deddy Kekurangan Tapi kekurangannya kan beda ya Kekurangan dirambut doang Jadi Ga perlu didorong juga Gua Dan Apa ya saya enggak mau ngomong yang aneh-aneh enggak membahas pemerintah gitu takut ditanyain saya gampang menandainya soal ya kan bahas pemerintah tiba-tiba di penjara belum di penjara aja enggak bisa kemana-mana Dhani Anji saya takutnya kalau saya ngomong macam-macam ini yang di penjara bukan saya istri saya biar makin enggak bisa kemana-mana iya bener enggak ada yang saya itu enggak ada keusahaan apa-apa pemerintah itu cuma saya rasanya kalau pemerintah bikin salah itu netizen ngatak-ngatanya DPR cacat saya enggak terima itu masa saya disamain sama DPR waduh 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 pekerjaan kita sama sih duduk doang terlalu dapet tapi kan mereka mikir negara saya mikir diri sendiri aja udah susah apalagi semakin rakyat banyak yang DM saya mas Dhani berkat mas Dhani saya selalu bersyukur walaupun saya tidak punya apa-apa saya bisa jaring kaki kemana-mana manjing huruf siapa yang enggak yang manjing enggak yang manjing itu saya jawab juga Alhamdulillah saya juga bersyukur gara-gara kamu waduh kaki saya tidak berguna saya punya mobil dulu untuk kemana-mana woi 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 saya bersyukur itu menginspirasi banyak orang karena dulu awal awal saya stand up itu jumlah anak caca di Indonesia cuma sekitar 4 jutaan tapi sekarang udah 10 juta itu berarti kan saya menginspirasi Indonesia jadi menginspirasi enggak 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 apa ya waktu dulu saya kecelakaan itu saya kena kepala jadi ngomong saya kurang lancar jadi saya lebih susah ngomong disabilitas daripada cacat ngomong disabilitas ini harus latihan yang dulu tiga hari kenapa harus disomasi jadi udah hahaha wuuh enggak enggak terkenal saya kecelakaan itu saya sampai ngalamin luka-luka saya harus dijahit waktu itu rumah sakit terdekat biusnya habis saya dijahit tanpa biyus di tangan di sini ada yang dijahit tanpa biyus Om Didi pernah ya kenapa itu robek kenapa dijahit tanpa biyusnya kenapa males aja di biyus takut itu bedenya saya nama Om Didi ya saya di jahit tanpa biyus karena nasib Om Bius karena Oon aduh fasilitas kenapa nggak digunain saya dijahit tanpa biyus di tangan 17 jahitan rasanya itu sakit banget terus saya di dalam mati ngomong ya Tuhan kenapa nggak dikagi aja akan mati rasa udah biyus alami gitu loh biyus alami makanya saya saya lihat limbat itu bu kebal apa-apa mungkin karena dia sakti tapi kan mati rasanya waduh sepanjang-panjang kita sepanjang sama selibat saya bangga ada pesulam disabilitas waaah pesulam disabilitas karena mati rasa lagi pula nggak bisa ngomong kita sama gitu saya sama libat kalau ngomong ke banyak orang batu penuh jemaah sama saya salah minbat pesulam disabilitas kesayangannya saya ya Om dan saya dan pemerintah kemarin baru melarang ganja untuk jadi medis ya padahal di luar negeri itu udah banyak penelitian untuk membantu serba palsi kayak saya itu bisa mendingan penelitian kami bisa ngurangi kejang-kejang ngomong bisa jadi agak lebih lancar itu makanya saya kalau lihat di Australia apa di Amerika juga bukan mengembatannya yang maju kalau anak-anaknya bisa sembuh mungkin aja mereka ngembang saya butuh ganja ini saya nggak nggak pakai ganja bersih berani tes urin jangan dites jalan aja satu-satunya komika yang so sepatunya awet lebih sering ganti ban dibanding ganti sepatu Dhani percaya nih ya temen-temen ya jadi kalau waktu kompetisi Dhani itu kan sering di bercandain sama anak-anak kan terus kayak Dhani nggak papa nih anak-anak begini-begini nggak papa Mas Us terusin aja aku tinggal tulisin buat normateri buat stand up aku katanya jadi gitu anjing juga lu Dhani 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 jadi yang lain mah mikir sendiri ya dia mau orang lainnya ngasih materi tapi waktu saya di kompetisi akhirnya 4 besar karena saya nggak keluar-keluar nggak ada yang berani kecengin saya akhirnya saya keluar jadi dia bisa bertahan sampai 4 besar karena masih banyak yang kecengin dia kan ngatain-ngatain dia kan nah pas udah 4 besar kan kayak jangan ngatain Dhani nih ntar amunisi dia tambah banyak gitu jadi nggak ada eliminasi aduh 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 malah berita ganja baru keluar ditolak sama pemerintah ya karena ngatanya maksudnya tidak relevan dan juga tidak apa fasilitasnya tidak mendukung ya kalau fasilitas tidak mendukung bukan ganjanya ditolak tapi fasilitasnya dibuat harusnya ya betul ya benar ya iya dong maksudnya ya Dhani itu kan tadi juga udah bilang kalau bahkan pelafalan cara ngomong aja sebenernya dengan ganja medis dia bakal lebih lancar buat ngomong gitu kok tau Dhan pernah nyoba dimana? hahaha gue nggak tau ya Dhan itu gue nggak bisa bantu gue nanya lu pak gue nggak bisa bantu Dhan bener Dhan bener kan kalau gue yang ganja gue juga nggak bisa bedain gitu ngomong gue begini kan iya 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 kok lu tau gitu loh saya nggak pernah nyobat nonton video hahaha kok polisi saya buat gini-gini deh hahaha kalau lu nyimeng juga nggak ada yang bakal curiga orang lu duduk gini hahaha nggak ada yang curiga Dhan lu nyimeng juga nggak ada yang curiga kan kalau kita orang biasa kan masih gontai jalannya santai gitu Dhani nggak kelihatan eh jangan diganggu Dhani lagi tidur gitu siapa tau saya nyibang jalan kegak hahaha hahaha bener ini kayak kalau yang kaya-kaya jadinya kan nyember kalau buat kayak Dhani jadinya bangun iya bener iya bener cuman bedanya dia sama Coki kalau ketangkep beda kan kalau Coki ketangkep kalau itu dia bilang tenang pak tenang pak tenang saya bantu saya bantu saya bantu tenang kan kalau dia pasti beda tolong pak bantu pak bantu pak bantu pak aduh Dhani aduh Dhani aduh Dhani tapi itu maksudnya ajeng nggak tadi materinya kan tapi nggak serius gue pertanyaannya ada nggak sih orang ganja tapi cacat tuh ada nggak ya kan misalnya misalnya orang cacat tapi ganja terus ditangkep sama BNN atau antara polisi tuh ada nggak yang direhab apanya nih cacatnya apa ganjanya harusnya dua-duanya si Omdet jadi setelah dapat efeknya dilatihkan nggak direhab di fisioterapi fisioterapi siapa bilang lu fisioterapi 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 wah iya salah lagi gue hahaha bener kan jatuh fisioterapi dong bener bener untuk belajar jalan gitu belajar jalan udah berapa lama fisioterapi 30 tahun hahaha hahaha lu goblok lu goblok di Omdet kenapa lu tanya lu nggak denger tanda ceritanya dari umur 5 tahun umur 5 tahun yang nggak artinya ada gunanya nggak gue pengen tau yah ternyata untuk kayak ngebuktiin ke komika-komika yang seluruhnya udah tampil disini yang selalu mengetakut masuk jurang dia udah masuk jurang hahaha dia emang terlahir untuk somasi om bener 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 satu-satunya kom yang terlahir buat somasi dia bener 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 juga iya iya kan iya pak aduh pak kalau nangkep sih kelewatan deh pak bener lihat dong hahaha saya borgol ya set di borgol set di borgol ke kursi rodanya ya sama sama aja hahaha di borgol ke kursi rodanya hahaha makasih apa biar gak hilang kan gitu jadi kalau tapi bersih bersih clean saya bilangnya tes uling sekarang gak usah gak usah jangan tegang tadi jangan tegang pak ini udah udah di depan apa itu kasat argho hahaha jangan tegang lu pake topik gini ke tambo ikun gue liatnya hahaha kutambo ikun kutambo ikun kutambo ikun kutambo ikun kutambo ikun wah gue tau lagi kutambo ikun pak minta pak ia kutambo ikun jadi jangan gitu tau merLIAR gitu dah ah lu mah aduh lu yang gitu kita yang salah tu itu, uusan wuusan dan Deddy menghardik anak di fabel ya Allah padahal yang mulai dia masih lucu aja nih kapan September tanggal 24 ya di Jakarta pantolingnya di Majlis Lucu Indonesia Oke jadi buat teman-teman yang pengen nonton cacatan si Dhani jadi kalau mau banding-bandingan enggak bakal bisa eh cacatan siapa yang sineng-sineng cacatan si Dhani gitu kalau mau beli tiketnya ke MLE ya ini teaser nih baru teaser kan baru teaser kalau misalnya kalian pengen tahu nanti special show materi yang bakal dibawain Dhani yang off air ya yang off air yang pasti lebih berbahaya dibanding yang ini betul silahkan lihat di Majlis Lucu Indonesia kalau nggak sentar palingnya ada anak-anak rege anak-anak rege anak-anak rege anak-anak rege biar nganjain saya supaya bisa saya bisa ngomong cepat itu anak-anak rege anak-anak rege juga kan gitarnya kan gitu tadi pada saat dia begini itu kita udah aman Oh ya jangan masuk lagi pokoknya rangkaiannya pokoknya buat teman-teman yang penasaran tinggal lihat aja lah itu special show-nya dari Danny ya oke ya udah Thank you teman-teman silahkan dan bener-bener saya Dhani Anditya hahaha oh Terima kasih.